Pemirsa tingginya kebutuhan masyarakat akan bunga gemitir menjadikan harga nilai jual yang semakin mahal. Hal ini juga berdampak terhadap kesulitan para petani dalam memperoleh bibit bunga gemitir. Melihat kondisi ini, Ude Bali Gemitir hadir di tengah-tengah petani Bali dalam mempermudah penjualan bibit dan berbagai sarana pertanian. Di dasari dari terlalu lamanya, Bali tergantung oleh bibit bunga gemitir dari luar, menjadikan Ude Bali Gemitir sebagai pembuat bibit hibrida pertama di Pulau Dewata. Semakin sulitnya para petani mencari bibit bunga gemitir, Ude Bali Gemitir juga hadir untuk memberikan harga yang sangat fleksibel kepada petani lokal Bali. Beberapa waktu lalu, Ude Bali Gemitir resmi dibuka yang terletak di Jalan Raya Beringkit, Badung. Seperti diketahui bersama, bunga dengan nama latin Tagetes kebutuhannya semakin tinggi di Bali saat ini. Masyarakat Bali biasa menggunakan bunga gemitir sebagai salah satu penunjang sarana upakara. Menurut pemilik Ude Bali Gemitir, Tagus Ervani Sukur sebagai pusat pemibitan gemitir hibrida di Bali, Ude Bali Gemitir akan selalu berintegrasi dengan para petani di Bali. Salah satu program visi dan visi Bali Gemitir adalah adanya keberpihakan dengan petani dalam arti bahwa terutama menyangkut harga bibit. Nah kami mempunyai harga bibit yang sangat fleksibel, terutama biasanya ada perubahan itu seharga karena menyangkut jarak, menyangkut transportasi. Terutama sekarang dengan adanya toko obat-obat pupuk petani dan segala macam dan sarana lainnya, kami harapkan bahwa apa yang menjadi kebutuhan petani akan berintegrasi. Dan kami juga akan melakukan pendampingan dari hulu ke hilir, termasuk nanti setelah petani itu berproduksi kita mencoba lingkar mereka dengan agen-agen penjualan mili yang ada di Bali. Sampai saat ini, Bali Gemitir telah hadir di tengah masyarakat petani Bali selama kurang lebih 6 tahun. Tahun ini, Bali Gemitir mengembangkan usahanya dalam penjualan benih, pupuk, dan obat-obatan. Diharapkan kebutuhan para petani dalam memproduksi bunga gemitir dapat terpenuhi. Adi Setiawan, Bali TV